Bagus sajiwo jelit tiga. Dia tidak mengenal tiga orang yang berkelahi itu. Dia tidak tahu sebab perkelahian, siapa yang bersalah. Karena itu, teringat akan nasihat mendiang gurunya agar dia tidak sembarangan mencampuri urusan orang lain dan berpihak sebelum mengetahui benar duduk persoalannya, dia hanya bersembunyi di balik batang pohon sawur dan mengintai. Mula-mula dia memang tidak peduli dan tidak berpihaka. Akan tetapi ketika melihat betapa wanita itu mulai terdesak dan terancam bahaya maut di tangan jaka bintara, jiwa satrianya tergerak. Tidak mungkin dia membiarkan seorang wanita terbunuh begitu saja di depan matanya tanpa dia melakukan sesuatu untuk menjagahnya. Maka, cepat dia mengambil sepotong kerikil dan sekali dah menyentilkan jari telunjuknya, kerikil itu meluncur dan menghantai lutut kanan jaka bintara sehingga pangeran itu terhuyung. Kemudian, melihat betapa dua orang pria itu menyerang Maya Dewi dengan ajik pukulan jarak jauh yang amat ampuh dan wanita itu dengan nekat menyambut dengan ajik pukulan jarak jauh tapak darah, Bagus Sajiwo merasa ngeri. Dia maklum benar bahwa nyawa wanita itu terancam maut. Maka, tanpa ragu lagi dia membantu dengan sencilan dua buah kerikil. Maya Dewi memang terluka parah, akan tetapi dua orang laki-laki itu pun terpelanting dan terkejut, ketakutan lalu melarikan diri. Kini pemuda remaja itu menghampiri tubuh berlepotan darah itu. Sejenak dia mengamati dan hatinya merasa ibas sekali. Sebagai seorang yang sejak kecil mendalami ilmu pengobatan dari Ki Ageng Mahendra, dia mengetahui bahwa wanita itu menerita luka dalam yang amat berbahaya. Juga dia menciuh embau darah yang amat amis dan keras, tanda bahwa darah itu mengandung racun. Tubuh itu harus dibersihkan dari semua darah. Kalau tidak, kulit tubuh itu dapat membusuk dan rusak. Tanpa ragu atau sungkan laki, bagu sajiwo lalu mim bungkuk dan mimondong tubuh Maya Dewi yang terkulai lemas. Dia milangkah mimasuki pendoplar mengil itu dengan maksud hendak mencarikan tempat di mana dia dapat merebahkan tubuh itu dan merawatnya. Senja belum gelap benar. Dia harus segera dapat menemukan dan menyalakan lampu di ruangan depan itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Maya Dewi bergerak menggeliat. Wanita itu siuman dan ketika min dapatkan dirinya dipondong seorang laki-laki, ia menjadi marah, mengira bahwa laki-laki itu jaka bintara yang hendak berbuat tidak senonoh. Ia menggerakkan tangan lalu menyerang dengan tamparan tangannya ke dada bagus sajiwa. Plak-plak dua kali tangannya menampar, akan tetapi karena tenaganya amat lemah dan dada bagus sajiwo amat kokoh kuat, tamparan itu sama sekali tidak terasa olehnya. Lepaskan aku, Jahanam busuk. Lepaskan tanganmu yang kotor, lelaki keparat, pencoleng, gento cabul dan gila Maya Dewi dengan lemah meronta-ronta dan mencaci maki dengan kata-kata kotor yang mim buat rona muka bagus sajiwo menjat i merah karena rikuh dan malu. Tenanglah, mbak kayu. Aku hanya ingin menolongmu, lain tidak diami mbantah halus. Menolong? Huh, engkau mau mencabuli aku, setan alas Maya Dewi meronta lagi. Bagus sajiwo terkejut, tidak paham akan maksud kata-kata itu, akan tetapi merasa ngeri dan otomatis dia melepaskan tubuh yang dipondongnya itu. Beruuk tak dapat dihindarkan lagi tubuh itu terjatuh dan terbanting ke atas tanah. Aduh Maya Dewi yang tubuhnya sudah lemah dan sakit semua itu menjerit karena pundaknya terbanting ke atas lantai. Salahmu sendiri, bagus sajiwo menegur, merasa kasihan. Sudah ku katakan, aku hanya ingin menolongmu, kenapa engkau tidak percaya bahkan mimukul aku? Maya Dewi mulai menyadari bahwa ia salah menduga orang. Pemuda ini bukan musuh dan dari suaranya bahkan terdengar bahwa dia masih muda sekali. Dia em, dia em, ia merasa heran. Dari mana datangnya bocah ini? Dan bagaimana mim punya keberanian yang begitu besar? Juga gerak-geriknya, sikapnya, mengandung wibawa demikian besar. Maya Dewi bangkit duduk di atas lantai. Ia belum mampu bangkit berdiri. Cuaca mulai remang. Heh, ujang, sebutan anak laki-laki. Hayo nyalakan lampu gantung itu. Cepat perintahnya. Bagus sajiwo melaksanakan perintah itu. Hatinya mengomel. Aduh galaknya. Ia ini bidadari atau wewe, setan betina, sikamunggeromel apa? Hah maya Dewi mim bentak. Apa? Ah, tidak apa-apa. Bagus sajiwo menyalakan lampu dan ruangan itu menjadi terang. Hayo engkau berdiri di bawah lampu itu. Angkat mukamu. Aku ingin melihat mukamu perempuan aneh, aneh dan gila. Bagus sajiwo mengomel dalam hatinya. Akan tetapi dia tidak mim bantah dan mengangkat mukanya ke atas sehingga cahaya lampu menyinari muka dan tubuhnya. Maya Dewi melihat sepotong wajah yang tampan gagah, akan tetapi baginya tampak tolol kekanak-kakanakan. Hanya sepasang mata yang sinarnya mencorong itu saja yang masuk hitungan. Selebihnya tidak ada apa-apanya bagi wanita itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Akan tetapi di dalam pandang mata bagus sajiwo sama sekali tidak terdapat penilaian tentang keindahannya karena yang menjadi pusat perhatiannya adalah keadaan kesehatan tubuh wanita yang berlumuran darah itu. Dia kini semakin yakin bahwa wanita itu sudah berada di ambang pintu maut. Maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu mim bungkuk dan mimondong tubuh itu sedemikian ringannya seperti mimondong tubuh seorang anak kecil saja. Maya Dewi terbelalak, meronta dan mimaki kalang kabut. Hei, lepaskan aku. Kamu munyuk monyet, lutung, selenggoteng, tobil kadal anjing kucing tikus jari-jari tangan kanannya mencengkeram ke arah leher bagus sajiwo untuk menemukan dan menghancurkan otot besar. Akan tetapi, alangkah kaget dan herannya ketika ia merasa betapa jari tangannya itu tidak menemukan otot yang dicarinya. Tempat itu kosong, hanya ada kulit keras dan daging kenyal. Otot besar di leher anak itu seolah telah berpindah tempat atau bersembunyi entah kemana. Bagus sajiwo mim bawa tubuh Maya Dewi ke ruangan dalam dan meletakkannya ke atas sebuah pembaringan. Karena tadi mengerahkan seluruh tenaga terakhir, Maya Dewi merasa tubuhnya lemas dan lemah lunglai. Ia rebah telentang, sama sekali tidak dapat bergerak. Ia hanya memandang bingung kepada Bagus sajiwo yang sudah menyalakan lagi dua buah lampu gantung dalam ruangan itu. Melihat tubuh pemuda yang kokoh kuat itu kini. Datang menghampirinya mim bawa sebuah gentong air besar, Maya Dewi mim melalakan matanya, bertanya gemetar. Koma mau, mau apa, apakah setelah miletakkan gentong air ke atas lantai, Bagus sajiwo menjawab tenang. Pertama, akan ku cuci dan ku bersihkan semua darah dari tubuhmu agar kulitmu tidak keracunan. Kemudian, akan ku bantu engkau mengusir hawa beracun dari tubuhmu karena kalau terlambat, nyawamu tidak akan dapat ditolong laki. Setelah itu, aku akan berusaha mengobatimu dan akan ku rawat engkau sampai sembuh, sepasang matu yang indah namun surah em cahayanya itu mim belalak. Koma kau, kau cuci, tubuhku Maya Dewi merasa heran luar biasa akan perasaan hati dan tubuhnya sendiri pada saat seperti itu. Kenapa seluruh tubuhnya merasa menggelinjang, mengkirik, mirmang, karena risih, sungkan dan malumi bayangkan tubuhnya akan ditelanjangi dan dimandikan oleh jari-jari tangan laki-laki yang masih begitu muda belia seperti kanak-kanak. Ia bukan seorang perawan muda. Ia seorang wanita yang sudah lebih dari dewasa, bahkan sudah terlalu dewasa. Ia bukan gadis yang asing dengan pria. Bahkan ia sudah mengalami banyak pergaulan dengan pria, mim permainkan pria sesuka hatinya, tak pernah merasa rikuh atau malu terhadap pria. Akan tetapi mengapa kini ia menjadi malu-malu seperti seorang gadis remaja yang mentah dan hijau hanya menghadapi seorang pemuda remaja yang masih hijau? Ia hendak bangkit dan lari karena merasa tidak kuasa menggerakkan tenaga menyerang, akan tetapi ia terkulai kembali, bahkan mengerahkan tenaga paksaan ini miim buatnya roboh pingsan. Bagus sajiwo menggaruk-garuk belakang telinganya yang tidak gatal, menggeleng kepala dan mengomel. Aneh, aneh, belum pernah aku melihat orang seaneh ini akan tetapi melihat pernapasan maya Dewi terengah-engah tinggal satu-satu. Ia melupakan semua keheranannya dan dia menggerakkan kedua tangannya, mulai sibuk bekerja. Disingkap dan disinkirkannya rambut hitam panjang sehalus sutra itu dari atas muka dan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian, tanpa ragu-ragu lagi dia menanggalkan dan melepaskan semua pakaian yang menutupi tubuh itu sehingga tubuh maya Dewi menjadi bugil, telanjang bulat bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan. Namun, tidak pernah sedetikpun pandang macu Bagus sajiwo tertarik oleh semua penglihatan yang bagi mata pria pada umumnya tentu memiliki daya tarik yang dapat menimbulkan rangsangan nafsu berahi. Hal ini terjadi bukan sekali-kali karena Bagus sajiwo bukan seorang pemuda remaja yang normal. Sama sekali bukan. Melainkan karena pertama, dia seorang pemuda yang batinnya sudah ditempa dan digembeleng sejak kecil oleh seorang arif bijaksana sehingga nafsu daya rendah dalam dirinya tidak liar. Kedua, karena pada saat itu seluruh perhatiannya, seluruh panca inderanya dicurahkan untuk menolong maya Dewi dan mengobatinya sehingga kuasa kegelapan tidak sempat mempengaruhinya. Dan ketiga, batinnya belum pernah mendapat kesempatan untuk berkenalan dengan apa yang disebut kenikmatan nafsu berahi. Maka, ketelanjangan tubuh wanita yang mulus itu dipandangnya sebagai suatu penglihatan yang wajar saja, seperti seorang menghadapi ketelanjangan seorang anak perempuan kecil. Segala bentuk nafsu itu didorong oleh keinginan menikmati pengalaman badan yang pernah dirasakan. Jari-jari tangan Bagus Sajiwo yang terampil dan ahli itu dengan amat cekatan mencuci, mi mandikan dan mi bersihkan seluruh anggauta tubuh maya Dewi, dari rambutnya yang hitam panjang sampai ke telapak kakinya, tanpa kecuali sehingga semua darah yang mengotorinya tercuci bersih. Setelah merasa bahwa tubuh wanita itu benar-benar telah bersih dari semua darah, Bagus Sajiwo lalu menghampiri sebuah peti besar hitam yang berada di dalam sebuah kamar. Dia kagum ketika mi buka tutup peti. Sinar lampu minimpa benda-benda emas permata yang berkilauan. Dia ambilnya sehelai kain dan seperangkat pakaian wanita, lalu dihampiri pula maya Dewi yang masih menggeletak pingsan, telentang di atas pembaringan. Sebagian rambut hitam selembut sutera menutupi dada dan perutnya. Seluruh tubuh itu masih basah bekas dimandikan Bagus Sajiwo, tampak putih mulus berkilau tertimpa sinar lampu yang kesemuanya, sebanyak enam buah, telah dinyalakan Bagus Sajiwo. Muka yang elok itu kini tampak tenang, tidak lagi mengerikan seperti tadi, mengingatkan pemuda itu akan bayangan muka bidadai. Dengan hati-hati pemuda remaja itu mempergunakan kain kering bersih untuk mengeringkan tubuh yang basah itu, lalu dengan ngawur dan sekenanya dia mencoba untuk menggulung dan menyanggul rambut panjang itu sambil menanggalkan semua perhiasan yang menempel di tubuh maya Dewi. Ketika jari-jari tangannya menyentuh tubuh itu, dia merasa betapa dinginnya tubuh itu. Dia terkejut. Tubuh itu dingin seperti mayat. Dirabahnya dada maya Dewi, di bawah payudara kiri. Detik jantungnya lemah sekali, tinggal satu-satu, dan di bagian itulah yang paling dingin. Selaka, pikir Bagus Sajiwo. Kalau tidakkah cepat ditolong, tentunya wah wanita ini akan meninggalkan badannya. Dia lalu mengerahkan tenaganya dan mulai menggosok-gosokkan kain kering itu kuat-kuat ke seluruh tubuh, terutama di bagian-bagian terpenting seperti kepala, leher, dada, punggung dan perut. Karena Bagus Sajiwo menggosok dengan kuat, maka kulit yang tadinya putih dan agak pucat itu mulailah menjadi agak kemerahan, dan tubuh yang tadinya amat dingin itu mulai menjadi hangat. Melihat ini, legalah hati Bagus Sajiwo. Biarpun usahanya untuk melancarkan jalan darah itu hanya usaha sementara dan belum berarti penyembuhan, namun setidaknya dia sudah mengurangi ancaman bahaya maut. Dia lalu cepat mengenakan pakaian wanita itu, kembali sekenanya saja karena tentu saja dalam hal mi masang pakaian wanita, apalagi wanita dewasa, dia sama sekali belum biasa. Pokoknya asal tubuh itu tertutup dan tidak menjadi bugil seperti itu karena setelah tubuh itu dia gosok kuat-kuat dan menjadi putih kemerahan, mulailah matanya menemukan keindahan-keindahan yang dirasanya aneh, tidak dimengerti, namun yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Setelah pertolongan tahap pertama dilaksanakan dengan baik, kulit tubuh wanita itu kini telah terbebas dari ancaman darah yang mengandung racun tadi dan dia berhasil agak memperlancar. Jangan berjalan darah yang hampir membuat darah dalam tubuh maya dewi mimbeku, Bagus Sajiwo mulai dengan pertolongan tahap kedua. Pertolongan kedua ini penting sekali karena dia harus dapat mengeluarkan hawa beracun yang mengeram di dalam tubuh wanita itu. Dia tahu bahwa wanita itu tadi terkena serangan tenaga pukulan jarak jauh yang amat ampuh dan yang mengandung hawa beracun keji sekali. Dia lalu mimbantu maya dewi yang masih lunglai itu duduk, mengatur kedua kaki wanita itu sehingga duduk dengan sikap bunga teratai, yaitu kedua kaki bersilang dan masing-masing kaki di atas paha. Akan tetapi setelah kedua kaki itu bersilah dalam bentuk bunga teratai dan dia melepaskannya, tubuh yang lemah lunglai itu terkulai dan tergelimpang miring. Bagus Sajiwo menangkap kedua pundak maya dewi dan menahannya, akan tetapi setiap kali dilepas, terkulai lagi. Terpaksa dia lalu menarik tubuh itu sehingga punggungnya bersandar pada dinding di belakang pemba ringan. Setelah wanita itu dapat duduk bersandar, mulailah dia mengerahkan tenaga sakti, menyalurkan tenaga itu ke arah kedua telapak tangannya, kemudian dia menempelkan kedua telapak tangannya yang kiri ke pusar dan yang kanan ke ulu hati. Lalu mulailah dia dengan usaha pengusiran hawa beracun dari tubuh wanita itu. Hawa yang hangat menjalar keluar dari kedua tangannya, mula-mula hangat lalu mulai menjatih semakin panas sampai tampak uap putih mingkul di antara pertemuan telapak tangan dan kedua bagian tubuh maya dewi itu. Hawa beracun dingin yang mengeram dalam rubuh maya dewi mulai terbakar dan menguap digempur hawa murni yang panas dari tenaga sakti Bagus Ajiwo. Inilah tenaga inti bromo kendali yang amat ampuh, satu di antara aji kesaktian yang amat luar biasa yang diadapatkan dari mendiang Ki Ageng Mahendra. Kurang let is setengah jam kemudian, tubuh maya dewi mulai bergoyang-goyang dan menggigil. Kini dari seluruh tubuhnya membubung uap dingin yang keluar. Lambat laun uap yang keluar itu semakin menipis dan akhirnya wanita itu menghela napas panjang, mulutnya gemetar, bibir yang mulai tampak merah itu bergerak-gerak, lalu kedua matanya terbuka. Sejenak ia nanar. Ketika pandang matanya mulai dapat melihat nyata, ia melihat betapa dirinya duduk bersilah di atas pembaringan bersandarkan dinding, sedangkan di depannya, dekat sekali, duduk pemuda tadi, bersilah dan tangan pemuda itu menempel pada pusarnya, sedangkan tangan kanannya menempel pada ulu hatinya, di antara kedua payudaranya. Ia pun menyadari bahwa kini ia telah berpakaian, walaupun letak pakaiannya itu tidak karuan, terbolak-balik sama sekali. Alisnya mulai berkerut dan kembali wataknya yang liar teimbul. Sejak kecil Maya Dewi memang terdidik dalam dunia sesat. Apalagi setelah dewasa ia menjadi seorang datuk sesat dan belum pernah selama hidupnya ia mempercayai orang. Semua orang dianggapnya palsu belaka dan selalu mempentingkan diri sendiri, siap mencelakai orang lain seperti juga wataknya sendiri. Itulah sebabnya mengapa ia yang sudah mendapat bukti kebaikan bagus sajiwa yang menolongnya, setelah kini siuman dan sudah mulai terusir hawa beracun dari dalam tubuhnya, mulai merasa curiga kembali. Kecurigaannya ini bertambah ketika ia melihat kenyataan betapa pemuda yang masih remaja itu telah mampu mengerahkan tenaga sakti yang demikian hebatnya. Penaga sakti panas yang mampu menggempur hawa beracun dingin yang tadi mengancak emnyawanya. Pemuda ini berbahaya, pikirnya. Kalau tidak cepat, disingkirkan, siapa tahu kelak dapat mencelakakannya. Ia memperhatikan dan melihat betapa pemuda itu sedang mencurahkan segenap perhatiannya kepada apa yang sedang dilakukan. Tangan kanannya mene-MPL pada ulu hati dan tangan kirinya mene-MPL pada pusarnya. Kedua matanya setengah terpejam. Saat yang amat baik untuk menyerangnya. Setelah kini hawa beracun meninggalkan tubuhnya, Maya Dewi mulai mengumpulkan tenaga saktinya. Ia seorang wanita yang sakti. Sekali pukul saja ia akan mampu membunuh orang ini. Diaem-diaem ia mengumpulkan tenaga pada dua jari tangan kanannya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah lalumi mandang wajah Bagusajio. Mana yang akan diserangnya? Dua matanya. Seketika matu itu akan buta, biji matanya akan hancur. Atau di titik pusat antara kedua matanya. Akibatnya, pemuda itu akan kehilangan ingatannya dan akan menjadi gila. Atau di lehernya, di atas kalamenjingnya, akan putus otot pernafasannya dan akibatnya mati. Maya Dewi menimbang-nimbang. Bagaimanapun juga, kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Dan pemuda ini memiliki kepandaian dan tenaga lumayan. Masih dapat ia pergunakan. Kalau dibunuh, selain tidak ada gunanya lagi, juga merepotkan. Ia harus menyingkirkan mayatnya. Ia lalu mendapatkan akal yang dianggapnya terbaik. Ia akan membuat pemuda ini menjadi budaknya. Dengan paksa. Dan hal itu akan berhasil kalau ia membuat pemuda ini menjadi manusia cacat yang tidak terbahaya. Pertama-tama harus ia buat tidak berdaya lebih dulu dengan jalan menotok jalan darah sehingga lumpuh. Pikiran ini dianggapnya begitu sempurna dan cerdik sehingga bibirnya tersenyum manis sekali. Ia harus berhati-hati sekali. Syarafnya harus tenang. Sedikit saja menegang pemuda itu akan merasakan dan menjadi curiga. Maya Dewi Tidak tahu bahwa biarpun Bagus Sajiwot telah menguasai aji kesaktian yang luar biasa, namun dia adalah seorang pemuda yang masih remaja sekali belum ada pengalaman di dunia persilatan, apalagi di dunia sesat. Baginya, semua manusia itu baik dan dapat dipercaya. Maka, saat itu dia mencurahkan seluruh perhatian pada pengobatannya, tak tahu akan bahaya menganca M di depan mata. Tiba-tiba bagaikan dua ekor ular kobra menyambar, dua lengan Maya Dewi Mi luncur ke depan dan dua jari kedua tangannya sudah menotok ke arah kedua pundak Bagus Sajiwo. Syuut, tuk-tuk. Tubuh Bagus Sajiwo yang duduk bersilah di tepi pembaringan itu tiba-tiba terdorong ke belakang dan dia terguling jatuh ke atas lantai, rebah telentang tak mampu bergerak lagi, hanya memandang terbelalak ke arah Maya Dewi yang sudah meloncat turun dan berdiri sambil tertawa cekikikan karena senang dan geli. Hai 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 hik, hei hei, bocah tolol gudel, anak kerbau, goblok ia tertawa mengejeka dan mimaki. Totokan tadi sebetulnya hebat sekali. Kalau yang ditotok kurang kuat, dapat mengakibatkan kelumpuhan seumur hidup. Akan tetapi tubuh Bagus Sajiwo sudah terisi hawa sakti yang amat kuat sehingga dia hanya menjadi lumpuh sementara saja. Itu pun yang tak dapat dia gerakan hanya kedua kaki tangan. Dia masih mampu mengerjakan semua inderannya, termasuk berpikir dan berbicara. Dia sungguh terkejut dan terheran-heran melihat apa yang dilakukan wanita itu kepadanya. Dia bersungguh-sungguh berusaha untuk mengobati wanita itu. Kenapa ia malah mim balasnya dengan serangan sehebat itu? Dia tahu bahwa totokan itu mim buat ia lumpuh. Dan kini wanita itu tertawa-tawa dan menghinanya. Perempuan maca M apakah ini? Akan tetapi ia melihat wajah cantik itu tertawa-tawa seperti topeng saja. Dia melihat bayangan duka yang amat mindala M dibalik topeng tawa itu. Mbak Kayu, sejak kapan aku jadi Mbak Kayumu? Aku tidak sudi punya adik maca M kamu. Aku Maya Dewi, kalau mau sebut, panggil saja Dewi-Dewi. Kenapa kau mim mukul aku? Aku ingin kau jadi pembantuku. Aku mau pukul, mau bunuh, sesuka hatiku. Tidakkah perlu kau pukul? Aku memang sejak tadi sudah berniat mim bantumu, cerewet amat si kamu. Ku hajar mulutmu baru kapok Maya Dewi milangkah maju, mim bungkuk dan menggerakkan tangan kiri hendak menempar. Bagus sajiwa tak mampu mengelak, tak mampu bergerak, menerima saja dengan kedua metu, tak berberkedip. Plak. Plaka kedua pipi pemuda itu terkena tamparan yang cukup kuat sehingga kulit pipi itu menjadi bengkak dan merah kebiruan. Akan tetapi, ketika menempar tadi Maya Dewi telah mengerahkan terlalu banyak tenaga, padahal di sebelah dalam dirinya masih terluka parah. Maka, begitu menempar dua kali pipi Bagus sajiwa, ia tertawa lagi terkekeh-kekeh dan tiba-tiba mulut yang tertawa itu berubah. Mukanya pucat sekali, mulutnya menyeringai, lalu terbuka dan terbatuk-batuk. Darah mengalir dari ujung bibirnya dan pernapasannya terengah-engah. Bagus sajiwa sudah melupakan rasa nyeri pada mukanya. Dewi. Cepat. Gunakan dua jari tangan kananmu untuk menotok jalan darah di pundak kirimu. Lalu tahan nafas dan pergunakan ibu jari tangan kirimu untuk menekan ulu hatimu. Cepat sebelum terlambat dalam keadaan menderita nyeri luar biasa itu Maya Dewi tidak dapat berpikir kecuali menurut petunjuk Bagus sajiwa yang lumpuh itu. Petunjuk itu bukan ngawur, melainkan merupakan suatu ilmu menotok dan menekan jalan darah untuk melancarkan jalan darah yang terganggu. Begitu Maya Dewi melaksanakan petunjuk itu pernapasan Maya Dewi menjatai normal kembali, darah berhenti keluar dari mulutnya dan rasa nyeri tadi pun lenyap. Maya Dewi nih ngelana pas panjang lalu duduk di atas depan. Ia mi mandang Bagus sajiwa. Kembali pemuda itu menyelamatkannya. Bahkan pandang mata pemuda itu kepadanya sama sekali tidak mi bayangkan kebencian, bahkan mengandung perasaan iba. Padahal ia sudah mi maki, menghina, dan mi mukulnya, bahkan dengan maksud mi bunuhnya. Anak maca em apakah ini? Dewakah? Eh, siapa namamu? Akhirnya ia bertanya. Namaku Bagus sajiwa, hi em em. Bagus Maya Dewi mi mandang wajah yang bengkak-bengkak itu. Engkau tidak bagus tapi jelek dan tolol. Aku akan panggil engkau tolol saja, terserah kepadamu, Dewi. Sebetulnya dari mana kau bisa mengobati aku pernah belajar dari guruku, hi em em. Kalau menurut engkau, bagaimana keadaan diriku sekarang ini aku baru dapat mengatakan setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti. Akan tetapi kaki tanganku kau lumpuhkan, kalau ku bebaskan engkau. Bagaimana kalau engkau lalu menyerangku selagi aku terluka parah begini itu tak mungkin sama sekali. Dewi bersumpahlah dulu bersumpah. Apa itu dan bagaimana itu? Aku tidak bisa, tirukan kata-kataku. Aku, Bagus sajiwa, Bagus sajiwa menirukan. Eh, bukan. Aku, si tolol namaku bukan si tolol Bagus sajiwa me bantah. Cerwet. Tirukan saja baiklah, pemuda itu menghela nafas panjang aku, si tolol bersumpah bahwa kalau aku sudah dibebaskan dari totokan, aku akan menurut dan tidak melawan. Kalau aku mi langgar sumpahku, biar aku disambar geledek tujuh kali Bagus sajiwa merasa geli dan ingin tertawa, akan tetapi ditahannya dan dia mengulang kata-kata itu. Setelah mengulang, dia berpikir, masa bodoh amat, selain aku tidak ingin mi musuhi perempuan ini, yang disambar geledek sampai tujuh kali toh bukan dia, mi lainkan si tolol dan dia bukan si tolol, melainkan Bagus sajiwa. Setelah pemuda itu mengucapkan sumpah, Maya Dewi segera menghampiri tubuh yang masih menggeletak di atas lantai itu. Padahal, saat itu pengaruh totokan sudah menipis, tidak kuat berlama-lama menguasai tubuh yang kuat itu. Bagus sajiwa maklum bahwa perempuan itu masih lemah, maka ketika jari-jari tangan Maya Dewi mi imbuka totokan dia em dia em dia mengerahkan tenaga yang bangkit dari pusarnya dan seketika kaki tangannya dapat bergerak kembali. Ketika Bagus sajiwa bangkit berdiri, tiba-tiba berkelebat sinarki masan. Tar dan tau-tau ujung sabuk cinde kencana sudah melingkari lehernya. Kiranya Maya Dewi yang sudah siap-siaga telah menodongkan dengan senjata ampuh itu. Dewi, tidak ada gunanya engkau menggunakan senjatamu ini. Tubuhmu luka parah, kalau engkau menarik senjata ini, bukan aku yang mati, melainkan engkau akan terpukul tenagamu sendiri sehingga mi membahayakan nyawamu. Pula, aku tidak akan mi lawanmu, mengapa engkau kejam hendak mi bunuhku? Mendengar ini, Maya Dewi mencoba mengerahkan tenaga akan tetapi ia mengeluh, mi lepaskan sabuk cinde kencana lalu terkulai ke atas pembaringan, tangan kiri mendekat dada, napasnya terengah-engah. Tolol, tolong, periksa, ia berkata, suaranya berubah sama sekali, penuh permohonan, penuh harapan, penuh duka yang mendalam. Bagus sajiwa cepat menghampiri dan merabah nadi di leher dan dada. Dia terkejut sekali. Tubuh itu panas seperti ada api besar bernyala dalam tubuh itu. Maya Dewi mendesis-desis kepanasan, uap mengepul dari seluruh tubuhnya. Bagus sajiwa cepat mengerahkan tenaga sakti dingin untuk melawannya. Dalam beberapa detik saja terjadi perubahan hebat. Tubuh itu kini berubah dingin sekali, lebih dingin dari air yang keluar dari puncak gunung wilis. Maya Dewi kini menggigil kedinginan, seluruh tubuhnya mim biru seolah-olah semua cairan dalam tubuhnya mim beku. Bagus sajiwa cepat mengubah sifat hawa saktinya menjadi panas. Ketika kembali tubuh Maya Dewi berubah panas, dia lalu mim bagi tenaga saktinya, yang kiri dingin yang kanan panas sehingga terdapat keseimbangan dalam tubuh Maya Dewi. Maya Dewi menjadi tenang kembali. Ia kini mim mandang kepada pemuda itu. Pandang matu yang berubah sama sekali. Tidak liar, akan tetapi ada keheranan, kekaguman dan keharuan. Bagus, katanya lirih, bagaimana perubahan panggilan itu menyejukkan hati bagus sajiwa. Dewi, engkau terkena serangan pukulan hebat yang mempola kaporandakan aji-aji yang pernah kau latih dan kau kuasai. Sayang latihanmu itu mengandung kesesatan sehingga kini berakibat seperti ini. Engkau tentu pernah melatih aji. Pukulan yang mengandung hawa beracun amat panas, bukan? Sambil rebah telentang, Maya Dewi mengangguk. Aku melatih aji pukulan beracun panas, yaitu tapak rudira. Hi em em, kalau engkau ingin aku mengobatimu, ceritakan kere engkau melatihnya. Aku, aku mengorbankan banyak anak laki-laki untuk kuambil sari darahnya, dan ku latih dalam panas bumi untuk menyerap hawa panasnya. Duh Gusti, ampunilah kiranya dosa Dewi, bagus sajiwa berguma em lirih dengan hati ngeri. Kau bilang apa tadi Maya Dewi bertanya. Tidakkah apa-apa? Aku hanya ingin kepastian apakah dulu engkau pernah melatih diri dengan aji pukulan beracun dingin benar. Aku berlatih aji pukulan wisa serpa, racun ular, dengan mengambil inti racun selaksa ular berbisa dan untuk memper oleh hawa dingin. Aku berlatih di puncak-puncak gunung yang paling dingin di daerah parah yang an, bagus sajiwa mengangguk-angguk. Sudah kuduga demikian, Dewi. Dua tenaga sakti sesat yang saling bertentangan dan sudah porak peranda itu kini menyerang dirimu sendiri dan keadaan ini sungguh berbahaya sekali. Maya Dewi bangkit dengan lemas dan bagus sajiwa cepat mim bantunya. Bagus, apa, apa, keadaanku tidak ada harapan lagi? Apa engkau tidak dapat menyembuhkan aku? Bagus sajiwa duduk di tepi pembaringan. Aku pernah mim pelajari dua macam aji yang dapat meredakan amukan dua hawa berlawanan dalam tubuh itu. Dewi. Akan tetapi untuk menghilangkan sama sekali, akan sukar dan makan waktu lama, mungkin sampai berbulan bahkan bertahun-tahun. Akan tetapi kalau pengobatan dilakukan di tempat yang berhawa panas dan dingin seperti ketika engkau mi latihnya, mungkin akan cepat berhasil. Ah, tempat-tempat seperti itu ada di sini, bagus. Sengaja ku buat untuk tempat latihan dan tempat sembunyi. Tempat sembunyi musuh-musuh ku banyak sekali dan mereka itu orang-orang sakti mandraguna. Sewaktu-waktu mungkin aku harus berlindung dari mereka di tempat sembunyi yang aman. Sementara itu, waktu berjalan cepat. Peristiwa tadi terjadi selama semalan dan tiba-tiba terdengar kokok ayam hutan saling sahut dengan kicau burung. Mereka mi liat keluar dan kegelapan malam telah diusir sinar matahari fajar. Bagus sajiwa bangkit berdiri dan mi mademkan lampu-lampu gantung itu. Tiba-tiba, ketika lampu yang belum padam tinggal sebuah, terdengar bunyi ledakan. Dar dan lampu itu pecah dan pada em. Bagus sajiwa terkejut dan cepat melompat mendekati pembaringan untuk mi lindungi maya dewi. Sudah ku katakan, musuhku banyak dan ini agaknya kaki tanganku peni Belanda, kata wanita itu dengan suara tenang walaupun ia sendiri dalam keadaan lemah tak berdaya. Aku akan mi lindungimu kata Bagus sajiwa dengan gagah. Dar-dar-dar kembali terdengar ledakan-ledakan senjata api dan beberapa buah perabot dalam rumah itu pecah-pecah. Nyil maya dewi, pengkhianat rendah. Keluar dan menyerahlah sebelum kami makar rumahmu. Kamu jadi tawanan kumpeni terdengar teriakan dari luar. Maya dewi mi megang tangan Bagus sajiwa yang mi mapahnya dan mereka berindap-indap sembunyi di balik jendela, mengintai keluar. Mereka mi liat dalam em keremangan cahaya fajar ada lima orang serdadu mi bawa berdil dan tiga orang yang melihat pakaiannya seperti yang biasa dipakai para jagoan dari daerah Belambangan. Tiga orang teinggi besar berusia sekitar 40 tahun dan mi bawa senjata kelewang, golok, besar. HMM, kalau tak salah mereka itu adalah orang dari Belambangan Bajak Dua Selat yang sakti, kata Maya dewi siapa kira mereka agaknya telah diperalat kumpeni Belanda jadi mereka itulah orang-orang yang begitu hinami musuhi bangsa sendiri, menjual tanah air kepada kumpeni Belanda kata Bagus sajiwa. Dewi, biar ku hajar mereka itu SSTT, nanti dulu. Lihat Maya dewi mi megang lengan Bagus sajiwa dan pemuda itu merasa heran karena jari-jari tangan wanita itu dingin dan menggigil seperti orang ketakutan. Dia cepat mi mandang dan melihat sesosok bayangan putih berkelebat. Tau-tau di situ telah berdiri seorang wanita berpakaian sutra putih. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun, cantik sekali walaupun wajahnya tanpa gincu, pakaiannya seperti pakaian pendeta, tanpa perhiasan apapun. Rambutnya digelung ke atas, kakinya mi makai sandal kayu dan tangan kanannya mi megang sebuah kebutan berbulu putih. Sebatang pedang menel mpl di belakang punggungnya. Selain berwajah cantik manis, wanita itu memiliki bentuk tubuh yang indah, padat menggairahkan dengan lekuk lengkung sempurna pada dada dan pinggang serta pinggul, seperti tubuh seorang darah belasan tahun saja. Ia berdiri tegak bagaikan Arya menghadapi tiga orang jagoan. Belambangan dan lima orang serdadu itu hanya menggoyang-goyangkan kebutannya. Heh, nyisanak, siapa Andika pergilah, jangan mengganggu urusan kami bentak seorang di antara Trisadula, sedangkan lima orang serdadu sudah menodongkan senapan mereka. Wanita baju putih itu menggerakan kebutannya seperti gerakan orang menari. Wajahnya yang cantik tampak dingin, sedikit pun tidak mengandung senyuman atau kemarahan, dingin saja, dingin dan tidak acuh. Kalian mau apa menembaki rumah itu suaranya lembut dan merdu, akan tetapi mengandung kekuatan dan kedinginan yang menyeramkan, seolah suara yang keluar dari alam lahen. Suara itu mengandung gemas seperti bisikan yang mengikuti setiap suara dalam kata-katanya. Kami hendak menangkap Nyimaya Dewi. Kalau ia tidak mau keluar, terpaksa kami akan membakar rumahnya dan membunuhnya kata seorang di antara Trisadula yang tadi menegur wanita baju putih itu. Pergilah dan jangan mencampuri urusan kami dan menggertak, agak ragu karena dari sikap dan suaranya, dia dapat menduga bahwa wanita baju putih itu tentu bukan orang sembarangan. Wanita baju putih itu mengeluarkan suara mendengung dari hidungnya seperti orang mengejeka dan pandang matanya menyapu tiga orang Trisadula dan lima orang Serdadu itu. Sepasang matu itu tampak mencorong seperti matu harimau ditempat gelap sehingga mengejutkan tiga orang jagoan belambangan itu. Tak seorang pun di dunia ini boleh membunuh Nyimaya Dewi kecuali aku. Kalian cepat menyingkir dari sini. Kalau kesabaranku hilang, kalian tidak akan sempat menyelamatkan diri lagi. Hayo pergi wanita itu minudingkan telunjuknya ke bawah puncak bukit. Trisadula adalah tiga orang gembelengan dari belambangan. Tentu saja mereka tidak takut menghadapi ancaman seorang wanita yang demikian cantiknya, apalagi di situ masih terdapat lima Serdadu antek Belanda yang bersenjatakan lima buah senapan. Mereka marah sekali mendengar ucapan wanita baju putih itu yang meremehkan mereka. Tangkap wanita itu perintah pemimpin Trisadula kepada seorang Serdadu yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat. Mendapat perintah yang menyenangkan ini, Serdadu itu Mim berikan bedilnya kepada seorang kawan, kemudian dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya dan sambil menyeringai lebar dia menghampiri wanita baju putih itu. Hayo, manis denok montok, mariku pondong tubuhmu yang denok itu dia mengembangkan lengannya hendak menangkap dan Mim mondong wanita baju putih yang kecantikannya Mim buat empat orang kawannya yang lain iri hati kepadanya. Akan tetapi, belum juga jari tangannya menyentuh tubuh wanita baju putih itu, wanita itu menggerakkan tangan kiri. Jari, telunjuknya seperti menusuk ke depan dan tampaknya sinar putih mencuat ke arah dada yang bidang itu. Wuut, kerat darah menyembur dan Serdadu itu terjengkang roboh dan berkelojotan. Dari dadanya munkerat darah segar dan sebentar saja dia tewas. Trisardula dan empat orang Serdadu Company Belanda itu terkejut dan marah sekali. Bunuh iblis bertina itu bentak tiga orang Trisardula yang sudah mencabut gelok besar mereka. Dar-dar-dar-dar para Serdadu segera menembakkan bedil mereka, akan tetapi tiba-tiba saja tubuh wanita itu lenyap. Yang tampaknya hanya berkelebatnya bayangan putih dan tahu-tahu, bagaikan seekor burung garuda putih, wanita itu telah menyambar dari atas dan dengan gerakan cepat sekali kedua tangannya menempar. Terdengar teriakan-teriakan di susul robohnya empat orang Serdadu itu, dengan kepala retak dan mereka tewas seketika. Tiga orang Trisardula menjadi semakin marah. Mereka mengeluarkan pekek dasyat dan menyerang dengan golok besar mereka sambil berlari mengejar ke arah wanita itu. Akan tetapi wanita baju putih itu tiba-tiba menekuk kedua lututnya, dengan tubuh agak merendah ia lalu mendorongkan kedua tangannya sambil berseru dengan suara melengking. Aji bajera denta dari kedua telapak tangan itu menyambar semaca em sinar berkilat putih, menyambut tiga orang itu dan tiga orang itu benar-benar seperti disambar halilintar. Tubuh mereka terpental ke belakang dan tewas dalam keadaan menyeramkan karena tubuh mereka berubah menghitam seperti hangus. Padahal, tiga orang itu adalah jagoan-jagoan tangguh dari belah mebangan. Wanita itu mencabut kembali kebutan yang tadi diselitkan di pinggang ketika ia hendak menyambut tiga orang Trisardula dengan pukulan jarak jauh yang amat dasyat dan ampuh itu, dan sambil menggoyang-goyang kebutannya ia mi langkah, menghampiri pondok sambil mi ngeluarkan kata-kata yang terdengar jelas oleh Bagus Sajiwo. Tidakkah ada yang boleh mim bunuh Maya Dewi? Aku sendiri yang hendak menghukum dan mim bunuh adik yang murtad dan menjadi tersesat dan kotor itu. Hina dan rendah sekali. Melihat kehebatan dan keganasan wanita baju putih itu mi lakukan pembunuhan, Bagus Sajiwo juga terkejut, lebih lagi ketika tadi Maya Dewi berbisik, itulah kakak-kakak tiriku, Mbak Kayu Chandra Dewi, kini, mendengar Chandra Dewi menghampiri pondok dan menganca em hendak mim bunuh adik tirinya sendiri dan mengatakan bahwa Maya Dewi murtad dan tersesat, bahkan hina dan rendah, Bagus Sajiwo segera bergerak hendak keluar. Tangan Maya Dewi mi megang lengannya, akan tetapi Bagus Sajiwo yang bertekad hendak melindunginya, sudah merenggut lengannya dan dia mi lompat keluar, menghadapi Chandra Dewi. Chandra Dewi menghadapi Bagus Sajiwo yang berdiri di depannya dengan alis berkerut. Bocah remaja itu tampaknya begitu berani, menentang pandang matanya dengan sinar tajam, sedikitpun tidakkah tampak takut. Hi em em, siapa engkau tanyanya singkat? Namaku Bagus Sajiwo. Mbak Kayu Chandra Dewi, huh, bagaimana engkau bisa mengetahui namaku wanita itu mi mandang tajam penuh selidik dan kebutan dalam tangannya menggetar? Aku tahu dari Dewi. Aku sengaja bertemu denganmu untuk mi memberitahu bahwa Maya Dewi adalah seorang wanita. Berhati mulia, sama sekali tidak murtad atau sesat, bahkan kini dalam keadaan sakit berat. Karena itu engkau tidak semestinya menganca em hendak kami munuhnya, lancang benar engkau Mbak Kayu Chandra Dewi, engkau salah duga. Bukankah Maya Dewi itu adikmu sendiri? Mengapa engkau hendak tega mim bunuhnya tutup mulutmu Mbak Kayu Chandra Dewi? Aku mi lihat tadi betapa engkau menentang orang-orang jahat. Melihat tindakanmu dan mi lihat sikap dan pakaianmu, aku dapat menduga bahwa engkau tentulah seorang pendekar wanita yang menuntut kehidupan suci. Mengapa engkau hendak berbuat kejam mim bunuh atik sendiri? Kini Chandra Dewi menjadi marah. Kulit pipinya yang putih halus itu menjadi kemerahan seperti buah tomat masak. Matanya yang jerih taja em itu kini seperti mi ngeluarkan kilat. Bocah setan. Kalau aku mau mim bunuhnya, lalu engkau mau apa Mbak Kayu Chandra Dewi? Kalau engkau nekat hendak berbuat jahat mim bunuh Maya Dewi, Aku pun terpaksa nekat hendak berbuat baik menentang kejahatan dan melindungi Maya Dewi Chandra Dewi begitu heran mendengar ucapan dan melihat sikap pemuda remaja itu kepadanya. Kau. Kau hendak berlagak menjadi pendekar dan hendak melawan aku ya benar, mengapa tidak? Sudah menjadi tugasku untuk menentang perbuatan jahat. Jawab Bagus Sajiwo dengan tegas dan sejujurnya. Hahaha Hik Chandra Dewi tertawa terkekeh-kekeh karena merasa lucu, akan tetapi suara. Tawanya itu makin melengking dan Bagus Sajiwo merasa betapa suara tawa itu mengandung serangan hawa sakti yang amat hebat, menggetarkan jantungnya dan kalau dia tidak cepat melawannya, dia khawatir Maya Dewi yang sedang terluka itu akan tidak kakuat bertahan mendengarnya. Serangan suara tawa itu demikian dasyatnya sehingga dapat menulikan telinga atau bahkan mengguncang jantung menyebabkan kematian. Bagus Sajiwo lalu mengerahkan tenaga sakti dari pusar dan mengeluarkannya mi lalui suara jeritan melengking yang amat dasyat. Itulah Aji Jerit Nogo yang amat hebat. Suara jeritan mi lalui suara jeritan melengking itu seolah menjadi perisai yang amat kuat sehingga daya serang suara tawa Chandra Dewi terbendung dan getarannya mi balik. Bukan main kagetnya hati Chandra Dewi. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pemuda remaja yang tampaknya masih hijau itu mi miliki tenaga sakti yang demikian dasyat sehingga dapat menangkal serangan suara tawanya dengan pekek yang demikian kuatnya. Tentu saja ia menjadi penasaran sekali. Kegagalan serangannya melalui suara tawanya tadi sungguh amat mi malukan. Ia lalu mi lompat ke depan dengan muka merah dan tangan kiri menempar. Tamparan ini kelihatan biasa saja, namun karena ia menggunakan aji pukulan yang mengandung hawa beracun, sekali mengenai kepala atau dada, cukup untuk mi membuat lawan terkapar dan tewas seketika. Wut, duk bagus sajiwo menangkis dengan tangan kanannya dan ketika kedua lengan bertemu, kembali Chandra Dewi dibuat terkejut bukan main. Bukan saja lengan pemuda remaja itu mampu menangkis dan menandingi tenaga saktinya, bahkan hawa beracun. Pukulannya itu agaknya tidak mengganggu sedikitpun pemuda itu. Dengan gemas yang melanjutkan serangannya dengan tamparan bertubi-tubi, akan tetapi dengan gesitnya Bagus sajiwo mi mainkan ilmu silap tangan kosong bajerakirana sehingga semua tamparan Chandra Dewi itu dapat dilakan atau ditangkisnya dengan baik. Sampai belasan jurus, semua serangan Chandra Dewi gagal, bahkan kini Bagus sajiwo mulai dapat mim balas dengan tamparan yang tidak kalah dasyatnya. Bocah setan Chandra Dewi yang sudah memuncak rasa penasaran dan kemarahannya, kini melompat ke belakang, menekuk kedua lututnya sehingga tubuhnya merendah, lalu ia melancarkan pukulan jarak jauh yang menjadi aji, pambungkasnya. Aji bajeradam tak bagus. Awas terdengar suara Maya Dewi menjerit dari dalam pondok dan wanita itu sudah melompat keluar dari pintu pondok. Bagus sajiwo terkejut mendengar teriakan Maya Dewi, akan tetapi dia masih sempat menyambut aji pukulan jarak jauh yang amat dasyat dari lawannya itu dengan aji beromok kendali. Wut, beres dua tenaga sakti yang dasyat bertuburkan di udara dan karena Bagus sajiwo tidak berniat buruk maka dia tadi mengerahkan tenaga hanya untuk melindungi dirinya, maka tubuhnya terpental ke belakang sehingga dia terbanting jatuh bergulingan namun sedikit pun tidak menderita luka luar maupun dalaem. Tubuh Chandra Dewi juga terguncang hebat karena daya pukulannya bertemu dengan tenaga yang amat kuat. Akan tetapi ia mendengus dan mengejek melihat lawannya. Terbanting dan terguling-guling. Ia mengira bahwa pemuda remaja itu tentu terluka dalam yang parah atau sudah mati. Bagus Maya Dewi berlari menghampiri Bagus sajiwo dan berjongkok untuk me meriksa keadaan pemuda remaja itu yang disangkanya terluka parah karena ia melihat betapa tubuh pemuda itu terpental dan terbanting jatuh lalu terguling-guling. Ia merangkul pemuda itu dengan hati amat khawatir. Akan tetapi, Bagus sajiwo tersenyum kepadanya dan bergerak bangkit duduk yang segera dibantu oleh Maya Dewi yang merangkulnya. Melihat betapa mesranya Maya Dewi merangkul Bagus sajiwo, sepasang matu Chandra Dewi berkilat dan alisnya berkerut, tanda bahwa ia marah sekali. Dewi, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Bakayumu itu memiliki pukulan yang hebat bukan main, kata Bagus sajiwo. Ucapannya ini sungguh-sungguh, akan tetapi Chandra Dewi menganggapnya lain. Ia menganggap bahwa pemuda remaja itu mengejeknya karena pukulannya ternyata tidak melukai pemuda itu. Maya Dewi, sungguh tidak tahu malu dan tersesat engkau. Bercinta-cintaan dengan seorang bocah remaja Chandra Dewi mimbentak. Dengan tangan kiri masih merangkul pundak Bagus sajiwo, Maya Dewi menoleh kepada kakak-kakak tirinya itu. Bakayu Chandra, Bagus sajiwo tidak bersalah apa-apa kepadamu, mengapa engkau menggunakan Aji Bajra Demta untuk mimbunuhnya tak tahu malu. Engkau masih berani mimbela bocah setan ini di hadapanku. Aku memang datang untuk menghukumu, dan sekarang aku akan mimbunuhmu bersama kekasihmu, perempuan tak tahu malu setelah. Berkata demikian, ia milangkah maju mengampiri. Bocah setan ini akan kubunuh lebih dulu di depan matmu setelah berkata demikian, Chandra Dewi menggerakkan kebutannya. Tar-tar-tar ujung kebutan berbulu itu menyambar-nyambar ke arah kepala Bagus sajiwo. Akan tetapi Maya Dewi cepat bangkit berdiri dan maju menyambut sambaran kebutan itu dengan tangannya. Wut, perat-perat lengan Maya Dewi luka-luka berdarah seperti disayat pisau tajam ketika menangkis ujung bulu kebutan itu. Ia yang memang sudah terluka dalam dan keadaannya lemah terhuyung ke belakang. Namun Chandra Dewi yang marah melihat betapa Maya Dewi nekat melindungi Bagus sajiwo bahkan mengorbankan diri untuk menyelamatkan pemuda remaja itu, menjadi marah sekali. Baiklah, engkau yang akan kuhukum dan siksa lebih dulu teriak Chandra Dewi dan kebutannya kini mengejar dan main nyambar-nyambar ke arah Maya Dewi dengan bunyi ledakan-ledakan itu. Kini tubuh Maya Dewi dihajar dan ujung kebutan itu menyayat pakaian Maya Dewi sehingga robek-lobek dan juga kulit tubuh wanita itu ikut tersayat dan berdarah. Melihat ini, Bagus sajiwo marah bukan main. Akan tetapi dia tahu betapa saktinya Chandra Dewi dan dia tidak ingin mi lancarkan pukulan mi matikan dari belakang, maka dia pun mi lompat dan menerkam tubuh Chandra Dewi dari belakang, merangkul dan mi megangi kedua lengannya dari belakang agar Chandra Dewi tidak dapat menyerang Maya Dewi lagi. Dengan demikian, dia menempel di tubuh belakang Chandra Dewi seperti digendong dan kedua lengannya melalui atas pundak mi megangi kedua lengan wanita itu. Dengan demikian, tubuhnya menempel ketat dengan tubuh Chandra Dewi. Chandra Dewi adalah seorang wanita cantik jelita, akan tetapi aneh. Sejak kecil dia mi benci pria, terutama sekali setelah ayah tirinya, Hersi Koloitmo, pernah hendak mi maksanya menjat istrinya. Ia bersumpah untuk tidak menikah, bahkan tidak suka bersentuhan dengan tubuh laki-laki. Kalau ada laki-laki berani menyentuhnya, berarti laki-laki itu tentu akan mati dibunuhnya. Maka, ketika mendengar dari Jaka Bintara, pangeran Banten itu tentang diri Maya Dewi yang suka bergaul dengan banyak pria, ia menjadi marah dan malu, lalu mencari adik dirinya itu untuk dihukum. Kebetulan sekali, di kaki bukit Keluung ia bertemu dengan Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra dan mendengar dari mereka bahwa Maya Dewi berada di puncak bukit itu, maka ia cepat mendaki bukit itu. Kini, merasa betapa tubuh bagian belakangnya didekap ketat oleh Bagus Sajiwo, merasa betapa tubuh laki-laki menlempel ketat, ia merasa ngeribukan main. Seluruh tubuhnya merinding dan geli sehingga ia tidak melanjutkan pengejarannya terhadap Maya Dewi, melainkan dengan menahan tubuhnya yang mengkiri krigeliannya mengerahkan tenaga untuk meronta agar pemuda itu terlepas dari gendungannya. Akan tetapi Bagus Sajiwo yang mengkhawatirkan keselamatan Maya Dewi, mendekatnya lebih kuat lagi dan tidak mau mi lepaskan kedua lengan wanita itu yang dipegangnya. Terjadilah betot mi betot, tarik menarik, namun tubuh pemuda itu menerai MPL di tubuh belakang Chandra Dewi seperti seekor lintah. Hampir pingsan Chandra Dewi saking geli dan ngerinya. Ia bahkan menjatuhkan dirinya bergulingan di atas tanah agar Bagus Sajiwo terlepas, namun pemuda itu tetap saja menerai MPL di punggungnya. Bahkan karena wanita itu meronta semakin kuat dan dia sendiri tidak dapat menggunakan kedua tangan untuk menyerang, tahu bahwa sekali dia melepaskan pegangannya, tentu wanita itu akan menggunakan tangan yang bebas untuk memberi pukulan maut kepadanya. Bagus Sajiwo teringat betapa tubuh Maya Dewi menderita luka-luka berdarah oleh sayaran cambuk, maka dia lalu menundukkan mukanya, dan digigitnya loher yang berkulit putih mulus itu kuat-kuat. Mulutnya merasakan darah yang asin, akan tetapi dia menggigit terus, tak mau melepaskan dan ada rasa puas bahwa dia telah dapat membalaskan Maya Dewi dengan membuat wanita ini terluka berdarah. Merasa lehernya digigit, Chandra Dewi tidak memikirkan ngerinya, melainkan matanya terbelalak membayangkan lehernya dicium mulut laki-laki. Saking ngerinya, ia mengeluarkan jerit melengking dan tiba-tiba saja kekuatannya menjahi berlipat ganda dan begitu ia meronta, Bagus Sajiwo tidak mampu bertahan laki dan tubuhnya terpental jauh. Bagus Maya Dewi lari terhuyung menghampiri Bagus Sajiwo yang tidak terluka apa-apa. Mereka berdua mi mandang ke arah Chandra Dewi. Terjadi keandahan pada diri wanita cantik berpakaian putih ini. Pakainya ada noda-noda merah dari darah yang menetes dari lehernya yang terluka. Ia terbelalak, kemudian ia mi nangis. Hu 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 hu, terkutuk, kau, telah membuyarkan sumpahku, hu 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 hu, wanita itu jatuh terduduk di atas tanah lalu menangis terseduh-seduh, menangis mengguguk seperti anak kecil dan mi mukul-mukulkan kebutannya pada tanah sehingga debu dan batu-batu berhamburan. Cepat, bagus, cepat kita lari. Hayo seru Maya Dewi. Akan tetapi kasehan ia, aku harus minta maaf, kata Bagus Sajiwo ragu sambil mi mandang ke arah Chandra Dewi yang masih menangis. Sudahlah, hayo cepat lari selagi ada kesempatan Maya Dewi yang amat mengkhawatirkan keselamatan Bagus Sajiwo, biarpun tubuhnya terasa pedih dan nyeri oleh cambukan-cambukan tadi dan pakaiannya koyak-koyak, ia mengumpulkan sisa tenaganya dan menarik tangan Bagus Sajiwo diajak mi larikan diri. Bagus Sajiwo tidak tega menolak dan mereka berlari mi masuki pondok. Cepat kumpulkan pakaian kata Maya Dewi. Ia mengumpulkan pakaian dan menyuruh Bagus Sajiwo mi bawa peti perhiasannya. Kemudian, ia mengajak Bagus Sajiwo berlari ke belakang pondok, mi lalui taman bunga dan tiba di depan sebuah guha. Bagus Sajiwo menurut saja ketika diajak masuk ke guha yang ternyata merupakan guha terowongan yang amat dalam. Setelah masuk terowongan beberapa puluh meter dalamnya, Maya Dewi berhenti lalu menarik sebuah kaitan besi. Agaknya tubuhnya yang lemah tidak mampu. Bagus, cepat tarik kaitan ini kuat-kuat. Inilah tempat persembunyian yang telah kupersiapkan. Tempat ini menuju ke pusat panas bumi yang kumaksudkan. Bagus Sajiwo menarik kaitan itu dan, terdengar bunyi berdentang ketika sebuah pintu baja yang tebal meluncur dari atas dan menutup terowongan itu. Mereka kini berada di sebelah dalam dan begitu terowongan tertutup pintu baja, cuaca menjadi gelap pekat. Dengan tangan kiri menjinjing buntalan pakaian, tangan kanan Maya Dewi menggandeng tangan kiri Bagus Sajiwo yang tangan kanannya memanggul peti perhiasan, Maya Dewi mi langkah perlahan di tempat gelap, masuk terowongan yang amat panjang itu. Ia agaknya hafal akan jalan gelap itu dan berkali-kali mi memberi peringatan kepada Bagus Sajiwo untuk merendahkan diri agar kepalanya tidak terbentur batu-batu yang bergantungan rendah. Terkadang mereka harus melangkai batu yang menonjol agak ketinggi agar jangan tersandung. Kenapa gelap begini? Akhirnya Bagus Sajiwo bertanya karena dia merasa bingung tidak mampu mi lihat apa-apa kecuali kegelapan yang menghita M. Di sana terang, lihat sudah tampak cahayanya, kata Maya Dewi. Bagus Sajiwo mi mandang ke depan dan hatinya merasa gembira. Benar saja, di depan sana tampak ada cahaya sehingga kekhawatirannya bahwa sepasang matanya telah menjatibuta lenyap. Makin lama cahaya itu menjadi semakin terang dan akhirnya terasa ada hawa yang panas menyambut mereka. Hawanya panas sekali kata Bagus Sajiwo dan dia mulai berkeringat. Kita sudah hampir tiba di ruangan tempat aku latihan, ruangan yang kunamakan ruangan pusat panas bumi. Tak lama kemudian teibalah Mirka di sebuah ruangan bawah tanah yang cukup luas. Di bagian atasnya terdapat lubang-lubang cukup lebar sehingga ada sinar matahari menerobos masuk kami buat ruangan itu cukup terang. Di tengah ruangan bundar yang garis tengahnya kurang lebih 50 meter itu, terdapat sumur yang sebetulnya adalah sebuah kawah yang mengeluarkan uap panas sekali, berikut sedikit asap berbau belerang yang meimbubung ke atas dan keluar dari lubang-lubang di atas itu. Inilah tempatku berlatih, inilah ruangan pusat panas bumi itu kata Maya Dewi dan ia tampak lelah sekali. Ia melepaskan buntalan pakaion lalu terkulai ke atas tanah yang kering kerontang. Aku, aku, lemas sekali, ia mengeluh. Bagus Sajiwo juga sudah menaruh peti di atas tanah. Dia cepat memeriksa keadaan Maya Dewi. Tempat beginilah yang kumaksudkan, katanya. Hawa di sini cukup panas untuk mengusir hawa beracun dingin dari tubuhmu dengan cepat. Mari kita mulai, Dewi. Duduklah bersilah dan pusatkan seluruh perhatianmu untuk menyerap hawa panas dalam ruangan ini sehingga dapat menggempur hawa dingin Ajiwisa Sarpa yang kau latih secara sesat. Aku akan membantumu dengan penyaluran hawa sakti. Mari kita mulai agar engkau dapat cepat terbebas dari luka dalam tubuhmu yang disebabkan oleh kedua Ajimu yang membalik itu, Maya Dewi yang sudah lemah itu mengangguk. Mereka lalu duduk bersilah. Bagus Sajiwo duduk di belakang wanita itu, menjulurkan tangan kanannya meneempel pada punggung Maya Dewi, sedangkan Maya Dewi duduk bersilah, kedua tangan menyembah dan diletakkan di pusar. Ia merasa betapa hawa yang hangat lembut mengalir masuk melalui telapak tangan pemuda itu ke dalam tubuhnya. Sementara itu, hawa panas dari kawah itu pun em menerpanya dari luar. Ia mencurahkan perhatiannya untuk menyerap hawa panas dari luar itu, membiarkan hawa itu berputaran dalam tubuhnya, dibantu oleh hawa dari tangan bagus Sajiwo yang kini menjadi semakin panas. Kurang lep is sejak em kemudian, hawa panas yang hebat telah mim bakar tubuhnya, keringat bercucuran, perut dan kepalanya serasa mau mi ledak. Maya Dewi keluarlah atau kuhancurkan pintu ini. Bukakan pintu terdengar gemas suara yang datangnya dari jauh, namun jelas terdengar oleh mereka. Suara ini mim buat perhatian Maya Dewi terpecah sehingga hawa panas yang mim bakar itu menurun, bahkan ada hawa dingin menyerangnya dari dalam. Bagus Sajiwo merasakan ini. Dewi, tenanglah dan tetap usahakan untuk menyerap hawa panas itu, bisik bagus. Sajiwo yang menembah tenaganya sehingga dari tangan kanannya itu mengalir hawa yang semakin panas. Kalau ia masuk, jangan khawatir, aku yang akan mi lawannya, Maya Dewi tenang kembali dan dapat menyerap hawa panas itu sehingga hawa dingin menghilang. Aku hanya kaget, tidak takut. Kalau ia menjebol pintu itu, batu-batu akan longsor ke bawah, menutup terowongan ini dan mungkin ia akan mati tertimbun batu, bisik Maya Dewi kembali. Mendengar ini, Bagus Sajiwo agak kaget sehingga tangannya yang menempel punggung tergoyang. Maya Dewi merasakan ini dan ia berbisik, jangan khawatir, Bagus. Ada jalan rahasia untuk keluar dari tempat ini, Bagus Sajiwo menjadi lega karena sesungguhnya itulah yang dia khawatirkan tadi mendengar kalau pintu besi itu dijebol dari luar, terowongan itu akan tertimbun batu yang longsor dari atas sehingga mereka berdua akan terperangkap di tempat itu dan tidak dapat keluar. Dia lalu mengerahkan tenaganya membantu Maya Dewi. Tak lama kemudian, kembali Maya Dewi kepanasan dan ia mulai menggeliat, mendesis dan mengeluh. Pertahankan, Maya. Hawa dingin beracun itu harus kita gempur sampai Lenyap Bagus Sajiwo berbisik. Maya Dewi terengah-engah dan menggeliat kepanasan. Aung, panas, panas tanda seru kedua tangannya bergerak. Beret, beret, beret kedua tangan itu merenggut seluruh pakaiannya sehingga ia bertelanjang bulat karena panasnya. Ia lakukan ini tanpa disadari lagi, saking panas dan gerahnya. Bagus Sajiwo mi mejamkan mata, memusatkan perhatian pada telapak tangannya dan berbisik. Pertahankan, pertahankan. Maya Dewi. Kuhancurkan pintu ini terdengar teriakan Chandra Dewi mi lengking. Namun kini Maya Dewi dan Bagus Sajiwo tidak memperdulikan lagi suara itu. Dunggak, dunggak. Belar suara ini keras sekali, disusul suara gemuruh berkepanjangan. Agaknya batu-batu telah longsor dan berjatuhan memenuhi terowongan dan mungkin wanita berhati kejam itu telah bertimbun batu-batu. Akan tetapi Maya Dewi sama sekali tidak memperhatikan suara gaduh itu karena ia masih sibuk sendiri dengan hawa panas yang menyerangnya. Ia mengeluh dan menggeliat-geliat, akan tetapi Bagus Sajiwo tetap mene-mplkan tangan kanannya di punggungnya. Setelah melihat bahwa wanita itu seperti tidak dapat menahan laki dan menjadi semakin lemah, dia lalu menggantikan tangan kanan dengan tangan kiri dan perlahan-lahan dia mengerahkan tenaga sakti berhawa dingin. Merasa betapa ada hawa dingin mi masuki tubuhnya dengan lembut, Maya Dewi merasa tidak begitu minderita lagi dan ia pun berhenti mengeluh, berhenti menggeliat dapat duduk bersila lagi, masih dalam keadaan bugil. Dengan tangan kiri masih menempel di punggung Maya Dewi yang rambutnya terurai karena sanggulnya lepas sehingga tubuhnya seperti diselimuti dirai sutra hitam itu, Bagus Sajiwo menggunakan jari tangan kanannya untuk mimer iksa denyutna di pergelangan tangan kanan Maya Dewi. Dengan girang dia mendapat kenyataan bahwa keadaan dalam tubuh Maya Dewi mengalami banyak kebaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!